Kita berikan semangat untuk 2 tim Indonesia Hashtag Indobright Hashtag 2023 era Indonesia juara Dan Hashtag Jangan Jumawa Pesawat sudah memudara Saat ini gantian dari area sebelah kanan bawah Karena terlihat ada Puerto Paraiso menuju El Pozo harusnya Dikiatron akan kembali turun di Valle Del Mar Kalau kayak gini keadaannya Dan PJEV akan tetap menuju Hacienda Del Patron Karena tidak terlalu jauh dari garis pesawat Tapi lumayan ya Goyangan dari parasutnya buat menuju ke HDP Agak beresiko nih kui Ngelewatin Pekado Power Grid San Martin Yang tentunya berbahaya untuk PJEV Yang memang diuntungkan adalah drop dari area Bigetron Tadi karena mereka turun di area Valle Del Mar Kenapakah kali ini BTR akan kembali lagi menuju ke arah Valle Del Mar PJEV sudah turun dari area pesawat Langsung saja menuju Entah ke HDP Atau mereka ingin drop cepat untuk ambil Bickel Supaya bisa lebih aman lagi untuk KHDP-nya Kita kembali mengajak kalian untuk terus memberikan komen-komen positif di kolom komentar Karena kita kemarin baru saja merayakan hari guru Yang mana ada sebuah coach dari Ki Hajar Dewantoro yang sangat bagus sekali Apapun yang dilakukan oleh seseorang Hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri Bermanfaat bagi bangsanya Bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya Hal yang kita lakukan bisa bermanfaat kepada sekitar dengan tidak memberikan komen negatif Dengan kita memberikan dukungan karena postnya sudah ada masing-masing coach Postnya untuk melatih, untuk memberikan sebuah strategi di match yang tersisa Player postnya untuk bermain, untuk memberikan clutch, untuk memberikan aimnya yang begitu lengket Tembakannya, keberaniannya Dan kalian supporter postnya untuk mendukung, bukan untuk menjatuhkan Ya dan perlu diingat Perjuangan itu bukan proses penderitaan menuju tujuan Tapi proses memantaskan diri untuk meraih tujuan Jadi jangan sampai kita tidak berjuang untuk memberikan dukungan menuju ke arah 2 tim Indonesia Karena perjuangan yang bisa kita lakukan, hanyalah doa dan semangat yang bisa kita berikan Dan tiba-tiba berendetan Rambo dari Rauf tadi Mampu memecah kebuntuan Nikma Menambah pun di satu eliminasi Menculik satu pemain dari Gigi yang lengah masuk ke rumah panjang Kita masih keusahannya memantau sejauh ini Rotasi demi rotasi di area selatan Ini adalah tol lingkar yang ada di Miramar Memang sering dijadikan sebuah opsi rotasi Karena memang jalannya begitu alus Tidak ada lubang-lubang Dan juga tanpa habatan kita menuju ke drone view saat ini INF yang sedang terpantau Lamborghini sendirian Membuat saya sedikit tertarik Apa yang akan dilakukan oleh Xavier dengan mengirimkan Lamborghini sendirian cukup jauh Dan juga ada satu pemain Xavier yang memang sudah mulai terkena tembakan Dan Inko menguasai area Area PKADO maksud saya Kenapa mau ngomong pocin lagi karena udah kelewat Area PKADO dikuasai oleh Inko Dan mereka mendapatkan perikat ke-6 untuk sementara waktu Dari segi lutingan tidak usah ditanyakan Dari segi rotasi juga tidak usah ditanyakan Karena harusnya mulus untuk Inko Betul Pergerakan mereka harusnya mulus untuk di match kali ini Tadi garis pesawatnya karena dari match jadi berbeda ya Tapi dilihat-lihat dari circle kayaknya nggak jauh-jauh berbeda ya Cuma agak lebih naik aja nih sampai ke arah Lacobre dia Dan harusnya ini menguntungkan circle-nya untuk PJV Kalau misalkan mereka naik mobil Langsung ke arah HDP Looting cepat lagi di HDP Langsung kontrol bagian seperempat dari circle yang pertama Dan itu langkah yang harusnya akan mempermudah PJV Untuk bisa mendapatkan zona-zona-zona dan BBCD Berbeda dengan Bigetron yang mungkin terkesan mudah Tapi jalur kiri harusnya bakal dimaksimalkan oleh BTR Karena yang akan bertemu mereka mungkin dari IHC dan juga BF Dimana dua tim tersebut harusnya mereka bakal cepat Untuk lebih menusuk arah zonanya Sudah dimulai rotasi dari tim Pekado Rotasi dari Inko Untuk menuju ke bukit belakang Pekado Itu yang mereka pilih harusnya tadi Karena mengambil area bebukitan Dan juga kita menuju ke Duxan QX main Membuat saya sedikit penasaran Karena dari tadi saya tidak melihat nama Emang iya ya? Dari tadi main Dari kira-kira udah main Oh dari kira-kira udah main Gue gak hype sama QX Gue kira lu sadar Ternyata sanz gitu sudah sadar Dari tadi gue gak hype-in QX, QX, QX Aduh mungkin QX kalah Kalah ini ya Kalah si Yonya yang dia tunjukin sama tembakannya squash gitu Sampai lu gak sadar Kalau QXnya udah main dari tadi Uduh cuman gak sadar gue Mohon maaf, mohon maaf Gak sadar Tapi kita Saya sadar Kalau Sarah ada Saya sadar Lufa juga sudah knockdown Kali ini bisa langsung Menjadi sebuah Confirm elimination Walaupun sebuah Team Rescue Juga sudah dikirimkan Untuk bisa menjadi penyelamat Oh ternyata tidak diselamatkan Tapi memilih Menuju ke area Ocho Yang ada di sisi lain Sehingga berkumpul kembali Pemain dari tim Reject Kehilangan satu pemain Reject yang butuh poin Justru Sedang dalam posisi tertekan Sejauh ini Kita sama-sama tahu rasanya Sangat tidak enak Berada di posisi seperti itu PJEV Mengambil HDP Dan cukup lama Waktu yang dibuang PJEV Di tempat ini ternyata Padahal tadi Kalau lo ngomongin Ocho Ocho tuh adanya Di daerah Kelapa Gading Rotasinya jauh banget Rasanya Dari Miramar Ke Kelapa Gading Tapi bukan Ocho Yang itu yang kita maksud Yang kita maksud adalah Ocho dari Reject 16 tim Masih ada Dan baru beberapa tim Yang dibuat bonyok Yang paling bonyok adalah JJ Karena mereka sudah kehilangan Dua anggota Tapi BF Loh 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 Ya ampun Mobilnya tergelincir tadi Menginjak sisi yang baru dipel Kayaknya Waduh Ini kalau cicak sih Gue jadi ngebayangin cicak jatuh gitu kan Lagi diam-diam merayap Tiba-tiba jatuh Kadang memang ada Cicak-cicak seperti itu Berapa saja Cicak overthinking Dia memikir Kelamaan Dan tiba-tiba Menjatuhkan diri Di depan kita kadang Dan juga saat ini Yang sudah mulai Dipaksa untuk overthinking Setelah mencapai puncak Adalah For You Do Bisa sampai puncak Tapi apakah bisa bertahan di puncak Adalah hal yang berbeda Karena untuk sampai puncak Sudah didapatkan Tapi utility Terus dilontarkan Oleh pemain Ruh Yang juga tak henti-hentinya Menjadi penantang Walaupun Ruh Lalu juga BF Ini ada di perikat bawah Matt Bulls Tapi mereka Screen timenya Banyak berpasta Karena barbar banget mainnya Nabrak-nabrak terus Ya ini kayaknya Mereka adalah dua team Yang sudah bermain lepas gitu Tidak usah terlalu memikirkan poin Karena memang agak jauh tentunya Untuk naik ke perikat atas Hanya bisa memberikan Terbaik Lah ini Ziol ngapain Ziol Ziol Lagi tanding Sempet-sempetnya bales WA Ya ampun Ziol Apakah pacar mau akan ngamuk Kalau tiba-tiba tidak dibalas Ace Dengan pelantauan matanya tadi Memanfaatkan Kesempatan ini Bisa beratkan Ziol tadi Ziol Masih belum dipulangkan Menurut Kera Lobi Proses penyelamatan Dan akan dicoba Oleh pemain-pemain Yang akan mulai mendekat Menuju Karatim Kueso IHC mulai merapat Untuk bisa Mengandangi Pemain Kueso Masih ada Sebuah upaya Untuk bisa Mendapatkan Satu persatu Lawan-lawannya Kueso Yang saat ini Semakin terbenam Di perikat ke-8 Pastinya Kalau hal ini Dikatakan Di hari kemarin Banyak orang Yang tidak percaya Dengan keadaan tersebut Karena Kueso Kemarin merupakan Tim yang begitu kuat Berpasta kita tahu bersama Kueso masuk di top 3 Mereka berada Pikat yang ketiga Tapi di hari ini Kueso Begitu Turu permainannya Menurun sekali Permainan tengah Nampaknya tidak cocok Untuk tim Kueso Tidak seperti Beberapa tim yang Tiba-tiba ngegas Seperti halnya Face Clean yang ingin Kembali mendapatkan Kejayaannya IHC Sudah hilang lagi Satu pemain mereka IHC Terus mengejar Di perikat ke-7 Tapi dengan keadaan sekarang Semakin hidup Dan Dijetro Mendapatkan keundungan Karena mereka nyelip Di area yang Tidak ada siapapun Betul Yang tadi gue bilang Tim-tim yang turun di El Pozo Di arah Montenuevo Mereka pasti bakal terlebih dahulu Untuk bergerak Masuk ke dalam zona Dan ternyata mereka Berbenturan IHC Mendapatkan gangguan Gigi bahkan ada di bagian belakang Dari IHC Nikma juga ada di bagian belakang Dari IHC Ngekor semua di bagian belakang Bakal ada triwesonan terjadi Harusnya Tapi Gigi mengurunkan niat mereka Atau menembak Tapi dari BTR Mereka harus berhati-hati Pemain belakang mereka Juga sedang dalam Bayang-bayang Dari seorang demo Last man standing Dari IHC Genfoss Jangan sampai terculik Ada demo di belakangmu Genfoss harus sadar Demo Langsung membanting stir Menuju ke arah kiri Ketika dia melihat mobil Dari seorang Genfoss Terus melaju Sejauh ini Harusnya ketemu sih Kalau kayak gini terus keadaannya Karena di depan ada sebuah pertigaan Yang mana bisa kelihatan Belak kirilah Tapi tuh Belum juga Didapatkan justru kita menuju Ke arah yang berbeda Menuju ke arah BGiatron Di saat Ada tembakan yang terus Diupayakan kali 8 Sudah mulai berasap Tinggal satu klip lagi Harusnya meledak Tapi angle-nya Sudah mulai tertutup Dan ya Tidak ada kesempatan selanjutnya Hilang kesempatan dari BGiatron Ya Harus bisa Mereka memaksimalkan momen ini Setidaknya mereka udah Mendapatkan tempat yang enak Untuk dalam zona yang kedua Tapi belusan kedua Juga sudah mulai bergerak Gak bisa lama-lama Mereka di bagian sana Kalau tiba-tiba zonanya bouncing Dari tempat mereka otomatis Dari BTR Mereka harus bergerak Lebih cepat lagi Dan sekarang BTR Mendapatkan sebuah target yang baru Ada GG yang lewat Kitsune di depan sana Tiksi ada menyusul di bagian belakang Bisakah Mereka mendapatkan octon Karena GG Karena GG juga dibuat galau Begitu dia ngeliat Karah kanan Ada tim Yang udah nangkring Dia belok ke kiri Masuk ke angle Shoot dari BGiatron Dan itu dia saat terbuka tembakan Dan bisa menurutkan Satu Tiksi Tumbang di pikiran jalan Angle terbuka Dan confirm eliminasi Berhasil diamankan Last man standing Dari GG Berpikir keras Langkah dan arah Mana yang harus dia ambil Ada Rook di bagian atas Harusnya Rook bisa menembak Tapi Kitsune Turun terlebih dahulu Dan masuk mengamankan Semua perkencik Tapi di sisi lain BGiatron Bisa mendapatkan Satu pemain dari Kueso Keadaannya semakin sulit Untuk Gladiator Mereka datang Sebagai status Tim Invited Bersama dengan DRS Tapi dua-duanya Tidak menunjukkan permainan Selayaknya tim Invited Yang bisa bersaing Dengan berbagai tim yang lain Dan ini Pastinya menjadi sebuah kerugian Tersendiri Tidak perlu Repot-repot mereka Melakukan Sebuah kualifikasi Seperti beberapa tim yang lain Mereka langsung hadir Menuju babak Liga Tapi tidak dimanfaatkan Kesempatan tersebut PJV nabrak Nikma Galaxy Satu pemain tumbang Masih ada Luksi di belakang Tiga melawan tiga keadaannya Berarti saat ini Karena Luksi harus cepat Untuk menuju ke area Nikma Belum ada revive Dan revivenya Tidak akan berhasil dilakukan Dan betul saja Tidak lawan tiga Akan menjadi empat lawan tiga Kalau Luksi sudah touchdown Ya tapi dari PJV Mereka belum mendapatkan Setup informasi Ke arah tim Nikma Ups cukup dekat Jangan sampai red face terpancing Jangan sampai di HBD Begitu saja Red face bakal memutar Ke bagian sebelah kanan Begitu cerdik Dari pemikiran dari seorang red face Dan dari Nikma Mereka langsung turun Ke arah yang lebih aman Dari arah pemain-pemain PJV Semakin menyembuhkan dirinya Dari arah PJV Dan semakin sulit Berarti PJV Untuk mendapatkan informasi Dimanakah pemain-pemain Nikma berada Tapi yang bakal kita lihat Terlebih dahulu adalah BF Yang lagi-lagi Mereka mengintai Satu tim di arah bawah sana Duxan tadi kalau gak salah Yang mereka incar Ya setelah dua match Bermain sangat bagus sekali Duxan mulai Saat ini turun performanya Napaknya ultinya habis ini Duxan Sehingga Mereka harus kembali Untuk menunggu Sampai bisa ngegas lagi Atau mungkin justru Miramar tidak terlalu Maksimal untuk Duxan Dan kita Masih melihat Dimana Good force Sudah mengetahui Posisi di lawannya Olio Meledakkan diri sendiri Entah apa yang terjadi Ada sedikit kepanikan Sepertinya dari Olio Karena ketika dia tumbang Karena geraknya sendiri Tiba-tiba reject Mengambil sebuah keuntungan Untuk mendapatkan poin tersebut Dan ini dia FaceClean Yang membayang-bayangi Pergerakan dari arah tim BF Setelah tadi BF Membayang-bayangi Pergerakan dari Rook Kali ini mereka dibayang-bayangi Oleh pemain Dari tim FaceClean The Xavier juga sudah mulai Membangun pergerakan mereka Dengan empat bagi yang mereka punya Nah ini dia tergelincir Agak sedikit Ngepot Tapi tenang Dan kepanikan dari Seorang cua Pasti bermain sabar Dan mereka bakal masuk Menurut sekarang kandang Dari Bigatron Lewat persis Informasi sudah mulai masuk Dan tembakan datang dari Bigatron Namun sayang sekali Ternyata mereka berhenti dalam Sebuah lempengan kecil Yang bisa bertemu angle Dari Red Balance Cepat sekali keputusan Yang diambil oleh Xavier Dari awal sudah jelas Bahwa Xavier menginginkan Tempat Bigatron Tapi saat ada tembakan Datang dari Bigatron Langsung diputer balik Kendaraannya Dan mereka langsung bisa Memutuskan dimana Tempat yang bisa dimainkan Cepat Pemilihan Keputusan yang diambil Oleh para pemain Xavier Ini membuat Mereka terlihat Semakin matang Dari segi gameplaynya Frozen tercepit Dari area depan Dan juga belakang Bersama dengan Flaky Tak bisa melakukan Banyak hal Split 2-2 Sedang dilakukan oleh FaceClean Ya apalagi dua Kontrol area yang begitu bagus Satu flatground Satunya lagi mengamankan Bagian highground tertinggi Di sekitar sini Otomatis mereka memiliki Vision yang begitu luas Untuk bisa melihat Tim yang terlambat Dalam bergerak Satu persatu mereka incar Tiga sudah mereka kumpulkan Kali ini Bahkan matbull Satu pemain mereka yang tersisa pun Masih menjadi bayang-bayang Dari dua pemain FaceClean Bahkan yang dua lainnya Gak bisa membackup Menutupkan Frozen Karena terlalu beresiko Sekali backup Mungkin mereka bakal Dibredet peluru panas Dari pemain-pemain FaceClean Circle akan menutup dengan BF Karena tadi mereka tertahan juga Rook yang mereka lock Malah akhirnya Berangkat geluon Dan gak bisa Bergerak Pemain dari BF Yang meng-lock Angle-nya tadi Menuju karah Rook Dan Onsen sekarang Masih mencoba Untuk parkur turun Akankah dijemput Dan ternyata Dijemput Karena mentalnya Mental baja Ternyata gak berani nembak Malah PCP berani nembak Dan dia bisa mendapatkan Satu Links begitu percaya diri Untuk bisa mendapatkan Seorang Rauf Rauf dipulangkan Menuju karah lobby Tinggal dua lagi Dari tim Nick Mavrik Berada di rumah yang berbeda Links Tahu ada lawan Di bagian ujung Tapi dia tidak agree nih Dia menunggu Waktu yang tepat Untuk mencari Kelengahan dari Nick Mavrik Terlihat sekali Bahwa Rook Sangat menjaga jarak Terlihat Nick Mavrik Tidak ingin meladeni PGEV Karena memang mereka sadar Posisinya tidak aman Di kelas men Nick Mavrik Baru memukulkan 46 Poin Oh kelihatan WC damage pertama Tidak akan berguna Kalau mereka tusun disini WC damage pertama Akan sia-sia rasanya Tapi itulah yang harus Didapatkan oleh PGE Mereka harus memulangkan Nikmasan sejegara mungkin Freak sudah mulai kelihatan Satu pemain Dari PGEV Lapar Ternyata yang bisa Mendapatkan seorang Misery Ada terparti Dari Bigetron Semoga bisa direvive Semoga bisa Ada angle yang ditutup Dari POV lapar Kelihatan Freak masih berdansa Ada sebuah reload moment Yang bisa dibangkatkan sebenarnya Tapi Terus dikejar Dan satu Knockdown Dua Knockdown Akhirnya berhasil Dan revivenya Bisa dilakukan Tapi sudah hilang Ternyata Satu Dan dua Pemain dari PGEV Terbakar seorang Kups dan Kups Dipulangkan karena lobby Tapi dua pemain Bigetron Eh dua pemain PGEV Juga dipulangkan Menurut karena lobby Gara-gara tadi ada yang Nembak dari BTR Gue jadi terbawa Nama BTR juga Tapi dari PGEV Mereka hanya mengisahkan Dua pemain saja Karena Misery Tadi langsung ditarik kakinya Menurut karena lobby Niat yang begitu jahat Dari seorang Tadi coba Kup ya Yang bisa Menarik dua Pemain dari tim PGEV Vrik juga tadi Berbahaya sekali BBS yang dimainkan Mampu Untuk membuat PGEV bincang Satu hal yang kembali Harus kita lihat dari PGEV Adalah Fight mereka Sebenarnya sedang dalam keuntungan Tapi Kerugian yang tidak perlu Kerugian yang remeh Harus dialami oleh PGEV Yang sebenarnya Tidak usah terjadi Hal semacam ini Karena Keunggulannya sudah jelas Dimana posisinya sudah jelas Tinggal ke Braden langsung tabrak saja Tapi Betulah yang sudah terlihat Bahkan reject pun sudah pulang Semuanya Yudhu kembali Mendapatkan elimination Yang ketiga Sejauh ini Dan masih tertahan Di peringkat keempat Kelas main sementara Masih bisa lebih naik lagi Karena ada Adik Luke Yang sudah mendapatkan angle Menuju Duxan Betul Dan ini dia Neos yang dari tadi Bertahan dan terpisah Oleh pemain-pemain BF Yang lainnya berusaha Mereka menjegal Sebuah percobaan dari Faze Clan yang berusaha Juga mendapatkan pemain tersebut Namun waduh Ini dia Another cicak jatuh Katanya kalau cicak jatuh Bawa sial ya Dan apakah ini akan menjadi Kesialan Untuk Faze Clan Karena Dua kali tadi Eh satu kali Mobil mereka jatuh Dan satu kali Mobilnya Neos Jatuh juga tadi Itu yang sudah Terpantau sejauh ini memang Tapi Circle yang juga harus Kita lihat Apakah memang Circle nya hilang Juga dari Faze Oh ternyata enggak Ternyata enggak Sial-sial banget Walaupun sudah jatuh Cicak yang dimiliki oleh Dua pemain tersebut Justru bijetron Yang kehilangan rumah Sejauh ini PJV pun kehilangan rumah Mereka harus masuk Melewati INF dan Lihat bagaimana cara Masuknya Pasti akan berdarah-darah Karena INF sudah sangat kuat Berada di pinggiran zona Betul Semakin chaos nih Bagian pinggiran zona Kalau biasanya kita Ngelihat kekeosan terjadi Di center circle Ini di pinggiran zona Karena Area seperti ini Memang sangat sulit Untuk mendapatkan Super pat dan center zona Jadi kalau bisa Dapetin high ground nya Ya kontrol aja High ground nya Dan ini yang menyulitkan Sebenarnya buat tim-tim Yang saat ini Masih berada di bagian pinggir Termasuk Faze Clan Lalu satu pemain BF Tadi yang belum selesai Untuk melakukan regroup Dan beberapa tim lainnya lah Termasuk mungkin dari PJV juga ya Yang harus bergerak masuk BTR juga harus bergerak masuk Yudu juga masih ada PR mereka Untuk bergerak masuk Karena mereka masih belum masuk Untuk zona yang kelima Jadi PR tentunya Untuk tim-tim yang ada di bagian Pinggiran circle Tapi ternyata dia Hampir bisa mendapatkan satu Namun ditutup pintunya Dan ada backup Dari Genfoss Poin bertambah IHC dipulangkan Menurut Kralobi Semakin mengecil Kesempatan IHC Untuk naik ke top 5 Karena hanya tinggal Satu match lagi Dan itu yang tentunya Kita harapkan Supaya Dua tim Indonesia Tidak terdepak Karena poin demi poin Akan mereka maksimalkan Untuk damage kali ini Granat dilemparkan juga QX akan diincar Iftar kali ini Mendobrak Smoke cukup tebal Oh lewat jalur mana Kanan kiri Ternyata dia melihat teman Dua lebih baik Dari pada sendirian Tentunya bakal dikelilingi kali ini Dikelilingin shake-nya QX diamankan Dipulangkan Kralobi Lima eliminasi Sudah dikumpulkan oleh Yudhu Sejauh ini Tapi hanya dua pemain Tersisa dari Yudhu Ini menjadi tatatan Tersendiri Di saat Bigiatron masih lengkap Dengan empat pemain Dua eliminasi Sudah dikumpulkan oleh Bigiatron Yang saya harap Mereka bisa mengejar Selangkah demi selangkah Yudhu dulu dikejar Untuk bisa lebih tinggi Di kelas mainnya Di peringkat nomor 4 Agar Lebih aman Karol di peringkat 5 ini Terlalu beresiko Menurut saya PJV Dengan dua pemain tersisa Inilah yang tadi sempat Kita diskusikan bersama Bahwa PJV akan nabrakin Pemain dari INF Dan lihat INF sudah berada di pinggir zona INF sangat siap Untuk menghadapi sebuah fight BTR bisa mengganggu fight ini BTR bisa memiliki angle ke INF Tapi belum terlihat Apakah angle-nya ada Atau tidak Dari posisi Bigiatron Karena kita Masih Lihat ke arah Neos Yang sesetendari tadi Terpasang Berada di area atas Nyangkut dia Ya dan dia Benar-benar Meminimalisir Untuk Membuang-buang peluru Yang tidak berguna Pintar sekali Neos ini Untuk mengatur Distribusi pelurunya Karena tinggal 20 per 71 Akankah dia Menembak Menuju Kara Frozen Karena Mad Bulls Hanya tinggal Frozen doang Ada juga Mad Bulls Dengan satu match Tersisa 41 poin Hanya 41 poin Yang dikumpulkan oleh mereka Membutuhkan sebuah WBCD di match Yang terakhir Untuk bisa Menuju Ke babak Grand Final Di sisi lain PJV dan Bigiatron PR-nya Jangan sampai Tusun Di match yang terakhir Mereka harus Bisa Selat game mungkin Untuk mempertahankan poin Tembakan Sudah mulai dilakukan Bukannya nembakin INF Justru fight Terjadi antar Dua tim Indonesia Ya karena ini PR PJV gak bisa nembak Ke arah INF Karena kalau mereka Komit ke INF Tiba-tiba Detebak semua BTR BTR juga gak bisa Nembak Menurut ke arah INF Karena ketika mereka Menembak INF Mereka bakal Detebak sama PJV Dilema Diantara kedua tim Indonesia Kalaupun mereka ingin Mengincar Main-pemain Dari Influence Rage Itu sangat sulit Karena dua-dua tim Indonesia Ini Saling bertatap-tatap Muka Ketika mereka Ada yang Fokus menuju Ke arah Influence Rage Bahkan Mau gak mau Sekarang Redface Bakal commit Untuk mencicil-cicil Menurut ke arah Bigiatron Genfoss Naik menurut ke arah mobilnya Tadi hampir Ada sebuah Penembakan Dari seorang Redface Masih mengupayakan Berdapatkan sebuah Hitmark Dan berhasil Terus spoknya Mencicil HP Dari seorang Genfoss Please Tahan dulu Tahan dulu Turun perlahan-lahan Amankan posisi Habisin Influence-nya dulu Kalau bisa Tapi Chowzki Menahan pergerakan Dari PJV Dengan semua gerak Dan connect Luxy tumbang Woo Redface juga tumbang Buy one Get one Dari seorang Chowzki PJV pun dipulangkan Ke arah lobby Wow terlalu di luar Nalar apa yang dilakukan Oleh Chowzki Menurut saya Satu utility Mampu Memorporak-porandakan Pertahanan Dari PJV Ada sebuah Mirado Yang dipasang disini Untuk menjaga Agar tidak ada tabrakan Menuju ke area dalam Tapi apa daya Duxan Tidak berhasil bertahan Duxan selesai Saat ini perikat 10 Didapatkan oleh Duxan Digetron selesai Dengan fight PJV Mereka ingin Mendapatkan INF Mereka coba Untuk nabrak Lapar sangat low HP-nya Tapi memaksakan Untuk melempar Sebuah utility terlebih dahulu Utility kembali Dimaksak oleh Lapar Jangan sampai ke Straphead Zone Kalau ke Straphead Blue Zone Lapar bisa pulang Karena Blue Zone Akan segera ikut cabun Dan divide-nya Sedang terjadi smoke Mulai di pop-up saat ini Maju low Di keadaan lapar Yang memang sangat low HP-nya Semoga bisa Sempat Untuk melakukan Diling terlebih dahulu Dari INF Dikejar waktu Untuk melakukan Sebuah rotasi Dan saat ini lapar Tembakan Sudah mulai dilakukan Oleh dirinya Bigetron Memisahkan 3 pemain Dan 2 yang masih aktif 1 hilang Berarti 2 yang masih aktif Yaitu lapar Dan juga 1 Genfoss yang ada Betul Genfoss bahkan belum selesai Melakukan healing Karena dia menuju ke arah Tempat aman terlebih dahulu Lau masih penasaran Masuk cari pemain dari Bigetron Tapi kita bakal berpindah Berdiri segera Inko Yang akan segera menghadapi Tim-tim di sekitar mereka Faceclane menebak juga Mad Fools Dipulangkan Berdiri segera lobby Inko Menggerakkan posisi mereka Dan influence bergerak Melewat Bigetron Kali ini Turun ke sepan dari Bigetron Nizboy Sudah mulai memberikan Tembakan Flinkshot Yang sukses Bisa mendapatkan Satu pemain dari Bigetron Hanya tinggal Last man's aja Dari Bigetron Dan sudah diamankan juga Oleh tim Cueso Bigetron Harus berpuas diri mereka Di peringkat ke sembilan Empat eliminasi mereka bawa Dan masih ada Inko Yang membayang-bayangi Di peringkat enam Sudah menyusul Ada 66 poin Sementara ini Dari Inko Untung Better dapat Empat 71 poin Sekarang yang dimiliki Oleh Bigetron Kembali Inilah dia Hal yang tadi saya katakan Sebelum masuk Ke match ke sebelas Dari 12 match yang tersisa Bahwa akan banyak Hal ajaib Yang terlihat disini Salah satu hal ajaib Adalah lemparan utility Hanya perlu Satu utility Dari INF Untuk menumbangkan Dua pemain PJEV Sebuah hal yang begitu ajaib Dan Bigetron Saat mereka nabak Tiba-tiba mereka rata Hal yang begitu ajaib Hal-hal ini Yang membuat Jantung kita Dipaksa untuk Berdetak dengan begitu kencang Berdetak dengan begitu cepat Untuk melihat Match terakhir Akan tersaji seperti apa Sebelum kita lanjutkan Default Sebagai pemain Paling bervalue Tinggi Atau value-nya paling tinggi Di survival stage Mencoba untuk menunjukkan Valuenya Mencoba untuk menunjukkan Kapabilitasnya Melakukan tembakan Menuju Ke arah Yudu Lion Ini yang mendapatkan Angin segar sekali Mereka masih bertahan Menggunakan sebuah mini Satu peluru cukup Untuk menyelesaikan Yudu Dengan lima elimination Yudu harus dikejar oleh Bigiatron Di match selanjutnya Betul Targetnya adalah Mengejar poin dari Yudu Karena Yudu mendapatkan Lima eliminasi Ada satu placement point Juga yang mereka dapatkan Atau dua placement point Mereka dapatkan Karena mereka finis Di peringkatnya ke tujuh Harus lebih berfokus Di match terakhir Nanti bagi dua tim Indonesia Satu ku ya Tujuh ya Harus bisa mereka Berfokus di match yang terakhir Dan Xavier ingin memastikan Mereka lolos Karena sekarang mereka Sudah mendapatkan Lima teman elim Berarti Delapan puluh sembilan point Yang dimiliki oleh DX kali ini Harusnya mereka udah aman Untuk masuk ke arah grand final Tapi face claim Mereka ingin memastikan Mereka lolos juga Mereka melock angle Mereka menuju ke arah pemain Pemain dari tim Dan Xavier namun tidak berani Membuka tembakan Papi Potro Lihat Papi Potro di belakang Dan Ace bisa mendapatkan Satu levis tumbang Namun Papi Potro terspot Dari arah BF Itu yang gue sebut Dimana Yang nembak dimana Begitu chaos Untuk kondisi Dari enam tim Yang tersisa kali ini Masih akan terus Kita lihat Inko Jangan nambah banyak-banyak Elimnya Inko Cukup Inko Cukup segini saja Jangan ditambah lagi Elim untuk Inko Dapet satu Untungnya Face claim Selamatkan Pemain Bigatron Agar tidak dikejar oleh Inko Tumbang lagi Inko nya Satu lagi Satu yang terakhir Kalau Inko selesai Di sini setidaknya Match terakhir masih ada Nafas untuk Indonesia Masih ada nafas untuk Bigatron Tinggal dibakar Bakar saja panas Selesai Inko Tidak terlalu tinggi Tambahan Elim dari Inko Hanya nambah tiga Tapi pastinya juga ada Placement point yang dikumpulkan Oleh Inko Mereka berada di peringkat Yang kelima Tiga placement point Akan didapatkan oleh Inko Dan kita Dan kita masih akan melanjutkan Sampier Triple WWCD Di depan mata Untuk mereka Betul Karena mereka masih berempat Apakah mereka bakal menjadi tim pertama Yang berhasil merawatkan Back to back to back Untuk WWCD Di PMGC 2023 Di Vassal League Di Vassal Asien Sekali ini Mereka masih berempat Tinggal menghadapi Quezo yang hanya Mengisahkan satu Bahkan prepot Perhasil diamankan Lamborghini menculik satu Pemain dari tim BF Mau kemana Kamuna Mau melipirkan akhir Namun trackingnya Masih belum bisa Mendapatkan target Yang dia inginkan Ada sebuah bandage Yang dilempar tadi Akan diberikan tadi Harusnya menjuka Arah pemain dari tim DX Karena mereka sedang melakukan Sharing-sharing Untuk item healingnya Mengincar mobil Di bagian belakang Untuk bisa mereka Forting Ada penjemputan Ada sebuah setup Ada upaya Untuk memperkuat Defensif untuk DX Di momen-momen akhir Quezo harusnya punya chance Untuk menarik Satu pemain Dari tim BF Gue lebih rela Mending DX Yang chicken Daripada BF Atau Quezo Dan juga Kalau memang DX Mendapatkan 3 WWCD Secara berurutan Berarti ini Menyamai rekor Dari Bigetron Di PMCO Waktu itu 3 kali WWCD Secara berurut-urut Bigetron sempat mendapatkannya Itu adalah Sebuah rekor global Yang bisa disamai Oleh Xavier Di momen kali ini Waktu itu Bigetron di 2019 Dan Xavier di 2023 Tapi apakah iya Bisa disamakan Rekor tersebut Dan kalau memang Ini menjadi 3 kali WWCD Berturut-urut Berarti untuk pertama kalinya Ada tim yang melakukan Hal tersebut Di PMGC Karena sebelumnya Bigetron ada di PMCO Ini juga menyamai rekor Dari Star Wars Di grup green Dengan 3 kali WWCD Di 1 hari Bahkan lebih dahsyat Karena berurut-urut Kalau Star Wars WWCD Enggak WWCD Enggak WWCD Di hari pertama Grup green Di 2023 PMGC Dan sekarang Resultatnya Mereka akan memecahkan Rekor yang baru Back to back to back Untuk WWCD Karena tinggal menghadapi Dua pemain dari tim BF Main sudah berhasil Diamankan tinggal Satu lagi Rata sudah Dan ini dia Rekor baru Di PMGC Cikan untuk 3 kali Berurut-urut The Xavier From Vietnam Wajib Dianalisa Oleh Para analis kita Karena Last game ini Sangat berarti Silahkan Dona Doge Junior Wah gokil sih Ini The Xavier Akhirnya Benar-benar Menunjukkan Kualitas diri Mereka Dan Ini dia Teman-teman sekalian Setelah The Xavier Mendapatkan Winner-winner Chicken Dinner Mereka Chua Telah menyabat juga Titel MVP Of the match Dan Karena Kataan Warganet Kita tidak boleh Jumawa Atas tim Indonesia Boleh dong Kayaknya Kita Jumawa Untuk Tim Soris Isha Yang lainnya Isida Kongres Eldo Game Untuk The Xavier Dengan Kekuatan Seperti ini Nampaknya Mustahil Untuk Mereka Turun Even Ke posisi 6 Jan Ya Gak Mungkin Gak Mungkin Bahkan Dari angka 8 4 Tadi Udah Rata Yang Gue Katakan Mereka Udah Kongres Dari Game Sebelumnya Dan Di Game Ini Menurut Gue Yang Menjadi Kekuatan Mereka Lagi-lagi Gue Membahas Mental Lagi-lagi Gue Membahas Fokus Karena Apa Teman-teman Boleh untuk Rewind Di Zona Yang Kedua Mereka Masih Sangat Jauh Di Kanan Lagi-lagi Circle 34 Komit Ke arah Bagian Tengah Yang Jujur Gue Cukup Kecewa Tidak Ada Upaya Granat Tidak Upaya Tembakan Padahal Sudah Terlihat Dari Bigatron Walaupun Memang Yang Gue Rasa Itu Cukup Beresiko Kemudian Juga Tidak Terlalu Mudah Untuk Meleparkan Granat Di Jarak Seperti Itu Benar Juga Dan Mungkin Ada Pilihan Dari Bigatron Untuk Menjadikan Tameng Safier Untuk Maju Ke arah Tempat Yang Lebih Dalam Tapi Ternyata Yang Terjadi Mentality Dari Banyak Tim Sekarang Tidak Banyak Yang Berani Untuk Menuju Yang Dimana Dia Udah Di Bawa Dan Ini Gue Katakan Sama Seperti Di Survival Stage Kemarin Tim Yang Udah Main Lepas Justru Sekarang Lebih Mengerikan Mereka Main Lebih Lepas Lebih Banyak Pergerakan Ketimbang Tim Yang Sekarang Lagi Ada Pertaruhan Di Hashtag Yang Kelima Tentunya Dan Dengan Selesainya Game Tadi Berarti Ada Tiga Tim Yang Sedang Berjimaku Di Hashtag Yang Kelima Yaitu Tentunya Ada Bigotron Ada IHC Dan Queso Yang Sekarang Sedang Saling Mengejar Tapi Yang Mau Gue Kredisi Adalah Lagi Komitmen Yang Not Going Well Untuk Bigotron Tadi Untuk PJV Udah Bagus Sebenernya Fight Dengan Nikma Galaxy Walaupun Tadi Ada Gangguan Dari BTR Kemudian Juga Tadi Sayangnya Luxy Gak Langsung Cepet Untuk Ngabisin Cups Tapi Ya Udah Menurut Gue PJV Pun Udah Bisa Gue Katakan Lolos Mereka Udah 82 Poin Juga Game Terakhir Mereka Gak Mungkin Nge-throw Separah Itu Dan Untuk Mengejarnya Juga Gak Mudah Jadi Mungkin Kali Ini 3 Teratas Udah Sangat Aman Tapi Untuk Hashtag 5 Ini Bener Bener Kita Butuh Untuk Melihat Bagaimana Bigotron Gak Boleh Kasih Minor Mistake Di akhir Lihat Inko Temp Kueso Udah Mengejar Berarti Sekarang Harusnya Btr Ada Di Stake Yang Ke Masih 5 Poin Sama Poin Sama Karena Chicken Masih Menang Jadi Gak Boleh Salah Sama Sekali Tidak Boleh Tusun Bener Bener Harus Fokus Game Terakhir Udah Gak Perlu Bahas Taktis Game Game Orang Sekarang Kita Fokus Cari Top 5 Tentunya Menurut Gue Wah Ini Gue Merinding Ngelihat Poin Seperti Ini 7-1 7-1 Well Dalam Tanda kutip Untungnya Tim Btr Sudah Pernah Mendapatkan Winner Winner Chicken Dinner Dibandingkan Caso Inko Infinity Lagi Influence Rage Jadi Jikalau Ada Tiebreaker Lagi Seperti Yang Lalu Lalu Mereka Masih Bisa Di Unggulkan Di Dalam Tapi Junior Bagaimana Lu